Selamat pagi teman-teman, kali ini kita akan mengisi tinta untuk Epson seri L365 Jadi ini berbeda ya teman-teman, sama yang Epson L320 Kalau dia ada di samping seperti ini Oke, bagaimana cara bukanya kita langsung aja Kita tarik, ini ya Nah, ini kita angkat ya teman-teman ya Di sini ada keterangan, setiap tinta, kalau BK itu hitam, Y itu yellow, M itu magenta, kalau ini C itu biru ya teman-teman ya Oke teman-teman, langsung aja kita buka tindanya untuk serinya ya Epson 664, untuk warna merah magenta ya Nah, perbedaannya di sini ya teman-teman ya Untuk yang Epson L320 sama yang Epson L365 Jadi biasanya kalau yang L320 langsung begini ya teman-teman ya Kalau ini kita harus buka dulu Buka dari awal Nah, di sini ada karet ya Agar tidak tumpah Kita langsung lubangin Begini, tanda silang Nah, untuk ini kita potong ya teman-teman ya Oke, sebentar Kita masukkan lagi Langsung ke pengisian Ini yang M ya Magenta untuk ke tanki, buka langsung Oke, langsung kita masukin pelan-pelan ya teman-teman ya tindanya ya Sambil ditekan Disini kelihatan biasanya ya Kalau sudah penuh Oke Oke, tutup lagi Oke, teman-teman Kalau semua tinta sudah kisi Tinggal kita kembalikan seperti semula Kita tutup Nah, kita angkat Kita masukkan ke sini ya Ini ada lubangnya buat pengiat Siap Oke, teman-teman Ya, kurang lebih begitu ya Cara pengisian tinta untuk Epson seri L365 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh